Nama saya Pangeran Zed, 26 tahun dan saya memiliki Pargoi Sindrom. Pada awalnya saya cuma ikut-ikutan saja, lalu menjadi candu. Lama-kelamaan saya tidak bisa berhenti. Setelah saya periksa, saya dinyatakan terkena Pargoi Sindrom. Sekarang saya tidak bisa mengontrol diri saya, kapanpun dan dimanapun saya Pargoi. Itu membuat saya malu. Hal terberat bagi saya adalah ketika saya berkendara, saya harus berhenti setiap waktu hanya untuk Pargoi. Dan yang paling membuat saya tidak tahan adalah ketika saya harus ke belakang untuk buang air besar. Itu merepotkan sekali. Dan saya harus minum obat untuk saya bisa tenang ketika saya tidur. Pargoi merusak jati diri saya. Saya Pangeran Zed, 26 tahun dan ini update Pargoi Sindrom saya. Tidak kena waktu dan tempat, saya Pargoi. Bahkan saya Pargoi di tempat umum. Dan itu membuat teman-teman saya malu. Ya sampai-sampai saya dijauhi dan saya dicampakkan oleh mereka. Dan itu bukan salah mereka. Andaikan dulu saya dengerin kata mama saya, mungkin saya tidak akan seperti ini. Terima kasih.